Chapter 416 Raja Abadi Bertarung Dengan Jeoyu Gei Jeoyu, sosok yang tak tertandingi dari 8000 tahun yang lalu. Dia tak tertandingi di seluruh dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar besar, dan dikabarkan bahwa dia meninggal dunia dalam meditasi di gurun yang luas. Musik abadi yang samar-samar terdengar di udara, seolah-olah musik itu mengalir dari zaman kuno. Musik ini beresonansi dengan dao yang agung, memenuhi langit malam dengan pesona yang tak terlukiskan. Di bawah sinar bulan, si Jeoyu berpakaian putih. Matanya jernih, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia berdiri di tanah abadi yang murni. Namun, ada jenis niat membunuh yang melonjak. Pada saat ini, tubuh banyak pembudidaya retak, organ mereka akan terluka, jiwa mereka akan hancur, dan bahkan tulang mereka akan meleleh. Niat membunuh yang tak terbatas. Ketika langit melepaskan niat membunuh, bintang-bintang berubah posisi. Ketika bumi melepaskan niat membunuh, naga dan ular muncul dari tanah. Ketika manusia melepaskan niat membunuh, langit dan bumi terbalik. Semua orang merasakan kedinginan di hati mereka, dengan cepat mundur karena terkejut. Lagu Sembilan Neter Immortal Song terdengar, dan mengandung niat membunuh tanpa batas. Itu hanya memiliki kekuatan untuk meruntuhkan langit dan merobek bumi. Xia Jiu Yu jelas berdiri sangat dekat, namun dia memberi orang lain perasaan yang sangat samar-samar, seolah-olah dia berdiri di sisi lain langit berbintang, terisolasi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau. Weng! Serangan seorang raja abadi menutupi langit dan bumi, tangan besar yang menutupi kubah langit, hampir menekan ke sisi Xia Jiu Yu, bertabrakan secara intens dengan, suara dao, di dunia itu. Itu seperti pertempuran antara satu juta pasukan, menembus logam dan membelah batu, menyapu langit, seperti tsunami yang mencapai langit, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Keduanya baru saja saling berhadapan ketika mereka melepaskan serangan yang mengejutkan dunia. Yevan berdiri diam dalam kehampaan, megah dan tidak bergerak. Dia menghasilkan sebuah dunia kecil yang melayang di sembilan langit. Di atas kepalanya, 10 ribu garis energi kuning misterius turun. Dia menghasilkan dia yang lain, duduk tinggi di sembilan langit, penampilannya bermartabat seperti dewa. Seorang raja abadi turun ke sembilan langit, salah satu fenomena paling menakutkan di zaman kuno. Begitu muncul, ia memiliki kekuatan untuk merobek langit dan bumi, menekan semua orang. Peng, seorang raja abadi turun ke dunia fana, memandang rendah orang-orang biasa. Dia berjalan turun dari atas sembilan langit, menuju ke arah Xia Jiu Yu. Dia mengenakan mahkota sembilan naga di kepalanya, dan dia mengenakan jubah 10 ribu naga, kekuatannya memenuhi langit. Weng, dentang-dentang. Lagu abadi itu mengguncang dunia, niat membunuh melonjak seperti gelombang. Seolah-olah pasukan yang luar biasa berlari kencang ke depan, menyebabkan bintang-bintang dan bulan kehilangan kilau dan langit runtuh saat menghalangi musuh. Boom! Kekuatan raja abadi tak tertandingi. Tangannya yang besar terus-menerus membombardir suara dao yang telah terbentuk, bertabrakan dengan intens dengan itu. Lagu abadi sembilan neter adalah lagu yang terkenal di dunia. Sejak zaman kuno, lagu itu hanya dimainkan beberapa kali. Lagu ini berdiri berdampingan dengan divine overture, suara yang mengguncang dunia yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa itu memiliki kedalaman untuk merebut penciptaan langit dan bumi, dan dapat melenyapkan semua teknik di dunia. Jika ada orang lain yang datang ke sini untuk melawannya, orang itu pasti sudah mati sejak lama. Mereka pasti akan berubah menjadi bubuk, dan akan sangat mustahil untuk mendekatinya. Tubuh ilahinya tak tertandingi, menekan semua jenis fenomena aneh di dunia, menekan semua jenis kekuatan dao. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya, satu untuk menembus seratus, tidak mungkin ditolak. Justru karena itulah mereka berdua tampak saling menentang dengan keras, dan mereka tidak dapat melakukan apapun kepada yang lain dalam waktu singkat. Ini adalah pertempuran besar yang aneh. Tubuh si Ajeuyu mengukir dirinya sendiri di kehampaan, seolah-olah dia berdiri di ujung langit berbintang. Lagu abadi sembilan neter sangat panjang dan berlarut-larut, mengguncang dunia ini. Raja abadi tiba selangkah demi selangkah, seolah-olah dia melintasi langit, ingin memasuki dunia yang terisolasi itu untuk melawan lagu abadi yang tak tertandingi. Wajah banyak orang dari generasi muda menjadi pucat. Pertempuran hebat seperti ini membuat hati mereka menjadi dingin. Setelah lagu abadi sembilan neter muncul, siapa yang bisa menentangnya? Itu bisa menghapus semua metode di dunia ini, membersihkan dao besar, meretas langit, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pemuda dengan mata yang cerah, kulit yang lebih putih dari salju ini benar-benar monster yang menentang surga. Dengan kesuksesan kecil lagu ini, dia sudah bisa bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia, meremehkan generasi yang lebih muda. Tidak heran dia berani menyebut dirinya nomor satu di bawah langit, ingin mengambil Yevan sebagai pelayan. Hanya Raja Abadi yang berani sekuat ini, mengambil inisiatif untuk menyerang, melintasi langit, terus menekan ke depan, mengandalkan pemandangan tak beraturan yang tak tertandingi untuk menyerang lagu abadi. Dentang. Naga dan ular bangkit bersama, burung Phoenix dan Kilin bersaing. Harimau putih mengaum ke arah bulan, kura-kura hidup naik ke langit. Lagu abadi menggerakkan langit, gelombang suara yang nyata berubah menjadi pola dao yang luar biasa. Mereka seperti semua jenis roh abadi, meretas ke arah Yevan, ingin menghapus Raja Abadi. Kiang. Yevan seperti dewa, mengjulang tinggi dan tidak bergerak. Kekuatan pemandangan yang tidak beraturan itu menjadi semakin besar. Raja Abadi menyerang di tempatnya, berjalan di atas sembilan surga, memaksa masuk ke tanah murni itu, mengetuk pintu masuk. Tangannya menggerakkan matahari dan bulan, seolah-olah dia adalah Raja Abadi sejati. Seolah-olah dia sedang berpatroli di langit, menghancurkan pola-pola ilahi beruntun demi beruntun, mustahil untuk dilawan. Weng. Lagu abadi itu bergerak. Sembilan pola dao besar berubah menjadi sembilan sungai besar yang berkelok-kelok, mengalir menuju Raja Abadi. Yevan terkejut. Sembilan sungai dao besar tampak sangat mirip dengan sungai kuning sembilan tikungan, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, menyapu segala sesuatu, menyapu langit. Peng. Raja Abadi seperti jurang yang dalam dan tak terukur. Tangannya membentuk jejak, menghasilkan matahari dan bulan, menerangi langit berbintang, menampilkan misteri ekstrim langit dan bumi, pemandangan tak beraturan yang meluap ke langit. Di langit, sebuah suara yang sangat besar terdengar. Raja Abadi mundur. Sia Jouyu juga terguncang, matanya yang jernih berkedip-kedip dengan cahaya menyeramkan, tapi niat bertarungnya menjadi lebih kuat. Hong. Raja Abadi mengetuk celah, ingin memasuki tanah murni untuk melawan lagu abadi sembilan dunia bawah. Langit dan bumi ini akan menjadi compang kemping, seolah-olah gulungan lukisan bergetar, akan terkoyak kapan saja, berubah menjadi bubuk. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut, hati mereka terguncang. Keduanya masih dalam masa muda mereka, namun konfrontasi mereka sudah sangat menakutkan. Jika mereka naik ke posisi Holy Lord, kekuatan seperti apa yang akan ada? Sia Jouyu jelas sebanding dengan kaisar muda yang agung. Dia baru berusia sekitar 13 tahun, masih jauh dari kedewasaan. Vitalitasnya belum mencapai puncaknya, namun dia masih memiliki potensi yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa dia jarang terlihat sejak zaman kuno, benar-benar seorang jenius pembengkok surga di dunia saat ini. Semua orang hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman, hampir tidak mungkin untuk dihadapi. Tidak banyak orang dari generasi muda yang bisa bertarung dalam pertempuran hebat melawannya. Pemandangannya yang tidak beraturan membuat semua orang menggigil ketakutan. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, ketika tubuh ilahi muncul, pemandangan tidak teratur dari orang lain akan kehilangan kilau, tidak dapat ditampilkan di hadapannya, atau mereka pasti akan terkendali. Weng, kehampaan bergetar, dan Nine Neter Immortal Song mengguncang dunia. Itu berubah menjadi diagram dao dan terbang ke depan, menyelimuti ke arah Ye Fan. Ini segera membuat Ye Fan memikirkan diagram dao alami yang terjalin antara langit dan bumi. Itu hampir menghancurkan fondasi daonya, dan jika bukan karena Raja Ilahi yang tak tertandingi mempertaruhkan nyawanya untuk bergerak, dia pasti sudah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Hong, Raja Abadi berdiri di sembilan surga dengan penampuan. Dia memegang pedang abadi di tangannya, dan seolah-olah dia sedang membelah langit dan bumi. Dia perlahan-lahan mengayunkannya, memancarkan fluktuasi menakutkan yang membuat orang tercekik. Pedang abadi menekan sembilan surga, dan ketika mendarat di diagram dao, suara menakutkan yang menembus langit terdengar. Semua orang di kota dewa merasakan jantung mereka berdebar-debar, dan mereka hampir berhenti bernapas. Bintang-bintang dan bulan kehilangan cahayanya, dan dunia menjadi redup. Hanya aura seperti lautan yang menakutkan yang menyelimuti udara, mengintimidasi jiwa dan tulang banyak pembudidaya. Raja abadi di sembilan surga bergoyang, tapi dia tidak jatuh. Dia menerima dampak yang besar. Di dunia lain, si Ejeoyu juga sedikit gemetar, tetapi ekspresi matanya menjadi lebih cemerlang. Dia berkata pada dirinya sendiri, hanya pelayan seperti ini yang layak untukku. Raja abadi menurunkan sembilan surga dan sembilan lagu abadi netter berbenturan, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Itu membuat semua orang sangat terkejut. Si Ejeoyu pasti memiliki semacam hubungan dengan Gyeyeoyu dari 8000 tahun yang lalu. Dia kemungkinan besar mendapatkan warisannya, dan mereka memiliki jenis konstitusi yang sama. Semua orang dengan cepat membuat tebakan ini, karena pada usianya, dia pasti tidak bisa memahami lagu abadi yang sebenarnya. Ini jelas merupakan pola lagu abadi yang diukir oleh seseorang sebelum dia. Jika tidak, begitu Nine Neter Immortal Song muncul, dunia akan kehilangan warna, dan matahari serta bulan akan kehilangan cahayanya. Lagu ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Itu karena ia berdiri berdampingan dengan pembukaan ilahi, dan tidak lebih lemah darinya. Ketika Raja Ilahi yang tak tertandingi membawakan lagu ilahi, itu bisa dikatakan mengguncang dunia. Itu bahkan menghapus kutukan tubuh dewa yang telah berlangsung selama lebih dari 100 ribu tahun, diagram Dao Alami. Ini terkait dengan Gei Jeyu dari 8 ribu tahun yang lalu, ini. Setelah membuat tebakan kasar, semua orang terkejut. Pada saat yang sama, semua orang juga sangat takut dengan fenomena Yevan. Seorang Raja Abadi yang menuruni sembilan surga baru pada tahap awal, dan itu masih jauh dari tahap penyempurnaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dengan jelas menggambarkan kekuatan utamanya. Fenomena kuno yang paling menakutkan semacam ini berisi seorang Raja Abadi, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apakah hanya ini yang kau punya? Jika itu masalahnya, ikat dirimu dengan rantai besi dan ikutlah denganku. Si Ajeoyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sombong, dan itu sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang menakjubkan. Kenapa kamu harus sombong? Yevan mencibir. Si Ajeoyu memiliki sikap menghina saat dia berkata, Aku bahkan belum menggunakan metode yang menantang surga, jadi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku. Saya memiliki sembilan lagu Abadi Neter, dan saya dapat menerobos fenomena Anda. Jangan sembarangan berpikir untuk melawan saya dalam pertarungan jarak dekat. Sekali kultivasi seseorang telah memasuki empat alam rahasia yang ekstrim, seseorang dapat memanfaatkan empat dao besar yang ekstrim dari langit dan bumi. Siapa yang masih bertarung dengan tubuh fisik mereka? Yang saya gunakan adalah dao besar, dan itu cukup untuk menekan Anda. Dentang. Baju besi pertempuran emas gelap muncul di tubuh Si Ajeoyu, dan itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok hitam. Logam hitam yang dingin membuat kulitnya terlihat lebih halus dan seputih salju. Dengan baju besi perang emas gelap yang menutupi tubuhnya, itu membuatnya terlihat lebih heroik. Penampilannya yang cantik kehilangan sebagian kelembutannya, dan kesombongannya semakin kuat. Matanya seperti air, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Di tangannya, ada pedang abadi berwarna hitam. Dia masih berdiri di dunia lain, dan itu seperti yang dia katakan. Setelah memahami dao agung, dia bisa menanamkan dirinya dalam kehampaan dan menggunakan dao agung langit dan bumi. Dibandingkan dengan kultifator lain dari empat alam rahasia yang ekstrim, dia tidak diragukan lagi adalah eksistensi transcendent yang berdiri di atas awan. Bukannya aku menggertakmu karena kamu baru saja memasuki empat alam rahasia yang ekstrim. Itu karena jarak di antara kita akan semakin jauh. Aku akan maju ke alam rahasia, transformasi naga, dan kamu tidak akan pernah bisa menyusulku. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Jadilah pelayanku, dan setia padaku seumur hidup. Yang lain merasa bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Yevan, tetapi dia merasakan hal yang sebaliknya. Kesombongannya telah mencapai titik ekstrim. Bocah pengecut kecil. Yevan hanya melontarkan tiga kata ini. Bang, Yevan tidak bergerak seperti gunung, tetapi energi darahnya melonjak ke langit. Fenomena Raja Abadi yang turun ke sembilan langit benar-benar menyatu dengannya. Dia sendiri menjadi Raja Abadi itu, dan dengan setiap gerakan yang dia lakukan, sepertinya dia bisa menghancurkan dunia ini. Weng, pedang roh suci bermotif naga hitam di tangannya bergetar. Panjangnya lebih dari seratus kaki dan seberat gunung, hampir meruntuhkan ruang angkasa itu sendiri. Yevan menekan ke depan, satu langkah demi satu langkah. Tubuh dan fenomena suci menyatu. Dalam legenda, dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Semua pembudidaya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yevan akan mampu mencapai hal ini setelah baru saja memasuki empat alam rahasia yang ekstrim. Weng, Yevan mengayunkan pedang besarnya, memotong langit dan menekan nine-nether immortal melodi. Boom. Si Ajeoyu, yang tercetak di kehampaan, mengayunkan pedang abadi di tangannya dan menebas ke bawah. Diagram dao alami muncul dan menekan ke bawah. Dia tidak mendekat. Seperti yang dia katakan, dia bertarung dengan dao besar dan tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Weng. Melodi sembilan nether immortal mengguncang sembilan langit. Suara dao terdengar tanpa henti, bergema di langit berbintang. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mampu melenyapkan semua hal yang nyata. Ini adalah awal dari melodi abadi yang melintasi kesengsaraan. Bang. Tiba-tiba, Yevan merobek dunia kecil ini dan masuk dengan langkah besar. Dia benar-benar seperti raja abadi, kekuatan sucinya tak terbendung. Setelah karakter, semua, dari sembilan rahasia muncul, kekuatan tempurnya segera meningkat sepuluh kali lipat. Bahkan melodi abadi sembilan nether tidak bisa menghentikannya. Pada saat itu, Yevan merobek nine nether immortal melodi dan memasuki tanah murni Xia Jiu Yu. Dia mengayunkan pedang roh suci bermotif naga hitam dan menebas. Dang. Xia Jiu Yu terkejut. Pakaian tempur emasnya yang gelap meletus dengan kecemerlangan. Pedang abadi hitam di tangannya terangkat tinggi, bertemu dengan serangan itu secara langsung. Peng. Yevan mengayunkan pedang besar hitamnya, membelah dunia kecil dan menyerang bagian bawahnya, mengirimnya terbang. Jika bukan karena pakaian perang emas gelap yang melindunginya, dia pasti dalam bahaya. N. Chapter 417 Tubuh Emas Abadi Baju perang emas gelap di tubuh Xia Jiu Yu berkilau seperti batu giyok hitam. Logam hitam dingin itu memblokir pukulan fatal baginya. Jika tidak, dia pasti sudah terbelah dua. Rambutnya berkibar dan wajahnya memerah. Dia mengarahkan pedang hitam itu ke arah Yevan. Dia sangat marah sampai tidak bisa berbicara. Niat membunuh yang tak terbatas menyebar. Yevan membelah dunia kecil dan mengirim Xia Jiu Yu terbang. Ini mengejutkan semua orang. Jika bukan karena baju besi perang emas gelap yang tidak bisa dihancurkan, pemuda cantik ini pasti dalam bahaya. Melodi Abadi Sembilan Neter telah rusak. Semua orang membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Itu adalah suara dao yang dipahami oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Itu bisa menghancurkan semua hal yang berwujud di dunia. Kekuatan tempur yang sangat kuat. Melodi Abadi Sembilan Neter adalah pola dao yang diukir oleh para pendahulu. Itu tidak dipahami oleh Xia Jiu Yu sendiri. Namun, itu dipatahkan oleh Yevan dengan pedang hitamnya. Aku akan menguras darah orang suci anda. Niat membunuh Xia Jiu Yu menyebar saat dia mengarahkan pedang hitam ke Yevan. Metode lain apa yang kamu punya? Gunakan semuanya. Yevan menghadapnya dan mengarahkan pedang hitam ke langit selatan. Xia Jiu Yu dengan cepat menjadi tenang. Baju besi perang emas gelap di tubuhnya berkilau, membuatnya terlihat halus. Dia berkata dengan dingin, Sein Pisik, kamu telah membuatku marah. Aku akan menekanmu untuk selamanya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi. Pedang hitam di tangannya tampak seperti memiliki kehidupannya sendiri saat cahaya pedang berkedip-kedip dan niat membunuhnya melesat ke langit. Wang, Xia Jiu Yu menghilang dari tempat asalnya dan menandai dirinya sendiri tinggi di langit. Dia seperti dewa saat dia menebas dengan pedang hitam. Dentang, dentang, dentang. Sepuluh ribu pedang berdentang bersamaan saat puluhan ribu cahaya pedang menghujani seperti hujan meteor. Setiap cahaya pedang yang menyilaukan bisa menembus para kultifator dari empat alam rahasia ekstrim. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi di antara generasi muda. Bahkan para pembudidaya dari empat alam ekstrim hanya bisa menderita keluhan saat bertarung melawannya. Mereka tidak bisa memblokir cahaya pedangnya yang menakutkan. Ye Fan menggunakan pedang hitam di tangannya untuk menyapu secara horizontal. Suara dentang bergema seolah-olah jutaan tentara sedang bentrok. Ki pedang menyilang dan cahaya ilahi mengalir ke langit seolah-olah langit akan ditembus. Xia Jiu Yu mengacungkan grid dao. Semua orang tercengang. Ini benar-benar monster yang menentang surga. Tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk meremehkan dunia. Pemahamannya tentang dao sangat dalam, membuat banyak tokoh generasi yang lebih tua tersipu malu. Satu pedang, satu diagram dao, konsep macam apa ini? Kekuatan dari satu serangan pedang dapat membelah langit dan bumi, dan setiap serangan pedangnya seperti ini. Tidak ada cahaya pedang, hanya diagram dao yang jatuh. Tekanan yang menakutkan menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dao pedang semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Setiap serangan pedang tunggal dapat membunuh seorang kultifator di puncak empat ekstremitas, menyebabkan banyak orang di alam rahasia transformasi naga merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Monster yang menentang surga. Ini adalah pikiran yang muncul di benak semua orang pada saat yang sama. Terlalu menakutkan untuk memiliki kultifasi seperti itu pada usia ini. Berapa banyak orang di generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Mungkinkah itu reinkarnasi dari Gai Jeoyu? Mereka berdua memiliki fisik misterius dan menakutkan yang sama. 8.000 tahun yang lalu, Gai Jeoyu tak terkalahkan di dunia. Saya kira dia tidak lebih dari itu ketika dia masih muda. Semua orang sangat terkejut. Bang, seperti air bah yang menghantam langit, seperti lautan yang bergelombang, Yevan mengacungkan pedang besar hitam. Gerakannya tidak terlalu cepat, tapi dia perlahan-lahan menebas langit. Pedang yang berat itu tidak memiliki ujung, namun bisa membelah langit. Ini melawan dao besar, bersaing dengan pedang dao milik si Ajeoyu. Bang, dunia meletus. Pedang besar hitam yang diayunkan Yevan memiliki kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Meskipun bergerak perlahan, itu semudah mematahkan rumput kering. Pada saat ini, fenomena Raja Abadi yang turun ke sembilan surga telah menyatu dengannya, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu memotong diagram dao alami, tak terbendung. Di langit, dao besar itu seperti jurang yang tak terduga dalamnya. Si Ajeoyu menyatu dengan langit, memegang pedang abadi hitam. Lintasan dao yang dia gambar tidak ada habisnya, tidak pernah kering. Jika Si Ajeoyu dapat dikatakan mewakili kehendak langit dan bumi, menjelma menjadi dao, maka Yevan menentang langit, menggunakan kekuatan untuk menerobos dao, memotong semua yang menghalangi jalannya. Sempurnakan tubuhmu agar menyerupai bentuk dao. Si Ajeoyu berteriak ringan, suaranya seperti suara dao yang bergema di seluruh dunia. Pedang dao yang dia ayunkan menjadi lebih menakutkan. Diagram dao itu seperti jurang, masing-masing sangat menakutkan, ingin menyegel Yevan. Weng! Kehampaan bergetar. Teratai hijau muncul, kabut kekacauan primitif melingkari itu. Dengan goyangan ringan, banyak diagram dao hancur. Teratai kekacauan primal. Fenomena kuno ini muncul, menemani Yevan di sisinya, segera mencapai kesuksesan. Yevan memegang pedang roh suci emas hitam bermotif naga, penampilannya bermartabat. Dia berdiri di sembilan surga, energi hitam dan kuning melingkari tubuhnya. Dia juga mengoperasikan fenomena raja abadi secara ekstrim. Dengan dua fenomena besar yang mendukungnya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan tekat yang tak tertandingi. Pedang besar hitam menunjuk ke arah Xia Jiu Yu. Tidak peduli bagaimana diagram pedang itu terbang, hanya ada satu pedang yang bisa mematahkannya. Jika aku tidak bisa menangkapmu hidup-hidup, maka aku akan membunuhmu. Xia Jiu Yu berteriak dengan keras. Rambutnya menari-nari di udara, matanya diliputi cahaya ilahi. Pada saat ini, dia mencap dirinya sendiri dalam kehampaan. Ruang di antara alisnya bermekaran dengan cahaya ilahi tujuh warna, puluhan ribu cahaya keberuntungan jatuh. Seolah-olah dewa kuno telah dihidupkan kembali, membuat hati semua orang berdebar-debar. Mata ilahi. Astaga, itu benar-benar mata ilahi. Dia pasti mendapatkan warisan Gai Jiu Yu. Itu adalah teknik ilahi tertinggi dari asal yang sama. Semua orang tercengang. Ruang di antara alisnya Jiu Yu bermekaran dengan cahaya tujuh warna. Mata ilahi yang bisa melihat segala sesuatu di dunia terbuka. Itu adalah mata yang berkilau dan indah, tetapi memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Itu melesat keluar seperti air terjun berwarna pelangi, menyerang ke arah Yevan. Mata ilahi, seperti namanya, dapat menghasilkan kekuatan sihir dewa ketika mencapai alam ekstrim. Itu bisa menghancurkan semua musuh. Dong. Cahaya ilahi melesat turun, menghantam pedang emas hitam bermotif naga hingga berdengung dan bergetar, mengguncang lengan Yevan hingga mati rasa. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati. Dang. Sinar cahaya ilahi lainnya turun dan bertabrakan dengan teratai hijau kekacauan primal, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Teknik ilahi yang menakutkan itu hampir bisa menggunakan kekuatan dewa. Bahkan seorang pembudidaya alam transformasi naga akan tertembus. Semua orang menghirup udara dingin, menyebabkan banyak dari generasi yang lebih tua merasakan dingin di tulang belakang mereka. Jika mereka menghadapi monster yang menantang surga ini, kemungkinan besar mereka akan mati dengan keluhan. Arogansi Xia Jeyu membumbung tinggi ke langit. Seperti yang diharapkan, dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan generasi muda. Semakin mereka mengerti, semakin sedikit kemarahan yang mereka rasakan. Dong. Air terjun tujuh warna yang ditembakkan oleh Divine Eye sekali lagi menghantam pedang roh suci emas hitam bermotif naga, menyebabkannya berdengung dan bergetar. Kekuatannya sebesar langit. Yevan mendengus dingin. Dia membawa pedang suci di punggungnya dan mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya tak terbatas, tampak seperti dewa perang emas kuno. Ini adalah tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Fisik sucinya memang telah mencapai penyelesaian kecil. Dia telah memadatkan tubuh emas tak hancur yang unik. Teratai hijau kekacauan primal dan raja abadi yang turun dari sembilan surga menyatu menjadi satu dengan Yevan. Seluruh tubuhnya gemilang dan melonjak dengan api ilahi seolah-olah dia terbuat dari emas. Dia dipenuhi dengan sensasi yang kuat, dan bahkan rambutnya diwarnai dengan kilau emas. Seolah-olah api ilahi keemasan berdenyut-denyut. Seluruh tubuhnya seperti dewa yang terbangun. Kidara emas mengalir ke langit saat fluktuasi seperti lautan yang menakutkan melonjak. Aura yang sangat kuat meletus. Yevan melangkah ke langit dan melambaikan tangan emasnya ke arah langit. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah terbangun. Dia membutuhkan aura yang tak tergoyahkan untuk melepaskan potensinya yang tak terbatas. Boom! Setiap gerakannya seberat gunung, menyebabkan kekosongan bergetar. Tinju emas itu bertabrakan dengan air terjun tujuh warna, menyebabkan langit bergetar seperti tsunami. Ini adalah badai energi gemilang yang menenggelamkan seluruh langit malam. Yevan menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan mata ilahi saat dia mendekati si Ajeoyu selangkah demi selangkah. Daging fisik suci terlalu menakutkan. Tidak heran dia selamat dari kesengsaraan surgawi. Bahkan jika kekuatan sihir si Ajeoyu sangat besar, jika sein fisik mendekatinya, dia hanya bisa mati dengan penyesalan. Setelah fisik suci tercapai, tubuh emas Yevan yang tidak bisa dihancurkan sangat mempesona. Dia seperti kaisar kuno yang berjalan di dunia fana, kebal terhadap semua teknik. Sangat sulit untuk melukainya sedikit pun. Si Ajeoyu akhirnya tergerak. Dia tidak lagi merasa seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia sedikit tidak bisa tetap tenang. Jika dia dipaksa oleh pihak lain, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Lagu Sembilan Dunia Bawah Celestial Song terdengar lagi, dan suara surgawi dari Dao Agung mengguncang dunia fana, ingin menghancurkan jiwa seseorang. Itu bisa melenyapkan semua teknik di dunia, membersihkan Dao Agung, dan menebas turun dari surga. Segera setelah itu, suara surgawi bergetar, dan aura menjadi lebih menakutkan. Hanya dalam sekejap, banyak pembudidaya yang gemetar ketakutan. Ini, surga, nyanyian ilahi terus berlanjut. Ini adalah lagu surgawi Transcendensi Kesengsaraan. Lagu surgawi Sembilan Dunia Bawah adalah pendahuluan, dan yang berikutnya adalah lagu surgawi Transcendensi Kesengsaraan tertinggi. Ini adalah anak nakal muda, dan juga seorang gadis kecil dengan kesombongan yang membumbung tinggi. Dia terlalu kuat. Bahkan anjing hitam besar, yang telah melihat banyak hal, diam-diam tercengang. Semua orang tahu bahwa ini adalah pemahaman tertinggi Gai Jeoyu, dan hanya dia yang mampu melakukannya 8.000 tahun yang lalu. Setelah lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan dibawakan, seluruh dunia akan tunduk padanya. Xia Jeoyu masih terlalu muda, jadi tidak mungkin baginya untuk memiliki kemajuan spiritual semacam ini. Dia hanya membawakan lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan berdasarkan pemahaman para pendahulunya. Meskipun begitu, itu sangat menakutkan, dan kekuatan penghancurnya terlalu besar saat digunakan untuk melawan musuh. Bisa dikatakan bahwa itu bisa dibilang bisa menyapu bersih semua musuh. Yevang juga merasakan bahaya besar. Tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan bersinar dengan cemerlang, dan api ilahi keemasan menyala dengan dahsyat. Dia seperti dewa yang terlahir kembali dari api. Pada saat ini, dia juga menunjukkan tanah dan pegunungan yang indah, serta diagram yinyang tentang kehidupan dan kematian. Dia menggabungkannya dengan tubuhnya, dan kemudian melangkah maju. Tuan muda, jangan! Ketika lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan terdengar, dua tetua berjubah abu-abu di kejauhan berteriak dengan keras. Jika Anda belum mencapai alam misteri transformasi naga, Anda tidak dapat membawakan lagu ini. Dong! Serangan pertama dari lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan tiba, dan seolah-olah dunia menjadi terbalik. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara surgawi dan cahaya ilahi, dan hari itu seterang siang hari. Suara indah yang luar biasa mengalir dari era kuno. Yevang segera dikirim terbang sejauh enam ratus zang. Seluruh langit akan segera terbalik, dan kekuatan tertinggi itu sangat besar dan perkasa. Sungguh lagu surgawi yang sangat kuat. Semua orang tercengang. Lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan sebenarnya tidak menembusnya. Semua orang tercengang. Ini hanyalah gerakan pembuka dari lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menanggungnya. Kulit si Ajewyu lebih putih dari salju, dan matanya cerah. Dia benar-benar monster yang menantang surga. Tuan muda, hentikan. Jangan lanjutkan. Anda tidak dapat menggunakannya dengan alam Anda saat ini. Kedua tetua berjubah abu-abu itu berteriak dengan cemas. Lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan terdengar lagi, dan dunia ini sepertinya akan runtuh. Bintang-bintang bergerak, dan naga serta ular muncul dari tanah. Dunia menjadi terbalik, dan matahari dan bulan jatuh pada saat yang sama. Kiang. Tiba-tiba, lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan berhenti melengking, tidak dapat dilanjutkan. Si Ajewyu memuntahkan seteguk darah dengan suara pu, dan tubuhnya hampir roboh. Lagu ini bisa dikatakan menantang surga, hampir seperti dewa. Meskipun itu adalah tiruan, dan itu bukan sublimasi dari pemahamannya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang saat ini bisa dia mainkan. Wosh! Yevan seperti komet yang merobek langit. Dia segera bergegas ke depan dan mengangkat si Ajewyu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Semua orang tercengang. Dipaksa begitu dekat oleh tubuh ilahi, seseorang bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui konsekuensi yang menakutkan. Itu karena ini adalah tubuh yang berharga yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Bersikaplah lunak. Kedua tetua berjubah abu-abu itu berteriak dengan keras. Jangan bunuh dia. Taois naga merah juga mengirimkan suara. Kau tidak boleh membahayakan nyawanya. Jiang Yun diam-diam mengirimkan suara. Ketika Yevan mendengar ini, dia tidak memberikan pukulan mematikan. Dia mengangkat si Ajewyu, lalu mengacungkan telapak tangan emasnya yang besar dan dengan keras menamparkan pantatnya. Pa, pa, ah. Meskipun si Ajewyu menderita serangan balik dari lagu ilahi Transcendensi Kesengsaraan, dia tidak pingsan. Dia masih sangat berpikiran jernih, dan dia terkejut, marah, dan marah. Dia berteriak, aku akan melawanmu sampai mati. Anak nakal. Yevan mengejek. Dia tidak berhenti. Telapak tangan emasnya bergerak lagi, dan dia dengan kejam menebas lagi. Banyak pembudidaya tercengang. Monster penantang surga Si Ajewyu memandang rendah generasi muda, tetapi dia benar-benar diperlakukan seperti anak kecil. End. Chapter 418 Air Terjun Tirai. Kesombongan Si Ajewyu membumbung tinggi ke langit saat dia memandang generasi muda dengan jijik. Segera setelah Tribulation Passing Immortal Song dimainkan, bintang-bintang bergerak, bulan meredup, dan langit dan bumi menjadi kacau. Itu mengejutkan dunia. Para master sekte tertinggi di dataran tengah tampak terharu, dan banyak dari generasi muda memucat. Namun, pada saat ini, jenius yang tak tertandingi ini sedang dipukuli. Ini sangat kontras. Sejak zaman kuno, dia sangat berbakat sehingga dia bisa meremehkan teman-temannya. Di seluruh benua tandus timur, tidak banyak yang bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, dia diperlakukan seperti anak durhaka dan diberi pelajaran. Rahang semua orang ternganga dan mereka tidak bisa mempercayainya. Itulah Xia Jiu Yu yang sedang kita bicarakan. Dia memainkan Tribulation Passing Immortal Song yang tak tertandingi dan membunuh teman-temannya semudah mencabut rumput. Dia bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung Muda, tapi dia ditundukkan seperti ini. Banyak pembudidaya dan ahli yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Xia Jiu Yu bingung dan jengkel. Dia meronta dengan keras dan menggerakkan tangan dan kakinya. Namun, Tribulation Passing Immortal Song melambung dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melukai Ye Fan. Anak nakal, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Ye Fan benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil. Dia tersenyum sambil mengayunkan telapak tangannya yang berwarna kemasan. Pa! Pa! Suara tajam bergema. Mata Xia Jiu Yu memuntahkan api dan air matanya akan mengalir keluar. Dia berteriak, bermargaye. Aku belum selesai denganmu. Dia adalah seorang ahli terbaik dari generasi muda. Sejak dia lahir, dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia diperlakukan seperti anak nakal. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Apakah Kaisar Muda pernah dipukul sebelumnya? Belum pernah. Dia hampir menangis dan ingin menggigit seseorang. Dia sangat marah sampai hampir pingsan. Ye kecil terlalu kejam. Itu bahkan lebih buruk daripada membunuh Xia Jiu Yu. Li Hei Sui tersenyum. Xia Jiu Yu sombong dan mengira dia yang terbaik. Dia pantas dipukuli seperti ini. Tu Fei juga tertawa. Saya tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Begitu dia memasuki alam rahasia transformasi naga dan memainkan lagu abadi yang melewati kesengsaraan, siapa yang bisa bersaing dengannya. Seseorang khawatir. Anak nakal, apakah kamu menerimanya? Ye Fan mengungkapkan senyuman. Saya menolak untuk menerima ini. Xia Jiu Yu berteriak dengan gigih. Seorang gadis. Dia seorang gadis kecil. Penyamarannya hilang. Di kejauhan, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Xia Jiu Yu adalah seorang wanita muda. Tidak heran dia memiliki bibir merah dan gigi putih, sangat cantik. Ya dewa, jadi ini adalah gadis kecil dengan kesombongan yang membumbung tinggi. Ini. Terlalu gagah berani. Semua orang terperangah. Ketika mereka memikirkan bagaimana seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun begitu mendominasi dan tak tertandingi di antara teman-temannya, mereka semua merasa seolah-olah telah memakan naga, mulut mereka menganga, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Rambut hitam legam Xia Jiu Yu berkibar sementara kulitnya seputih salju dan sebening kristal, seolah-olah diukir dari batu giyok halus. Dia sangat mirip dengan boneka porselen yang sangat indah, cantik dan mempesona. Aku akan melawanmu sampai mati. Xia Jiu Yu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Matanya yang besar dipenuhi dengan air mata, dan satu kedipan bulu matanya yang panjang akan menyebabkan air mata menetes, menyebabkan dia dengan jelas menunjukkan kemauan dan keras kepalanya. Swosh! Cahaya berkelebat. Dua orang tua berpakaian abu-abu tiba, keduanya tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berkata, hasilnya telah diputuskan, tolong lepaskan tuan muda kami. Di saat yang sama, Jiang Yun juga terbang ke langit malam. Dia takut Yevan masih muda dan terburu nafsu, membunuh Xia Jiu Yu, jadi dia juga berkata, lepaskan dia. Sangat jelas bahwa Xia Jiu Yu memiliki latar belakang yang sangat hebat. Bahkan seseorang dari keluarga Jiang Maju untuk memohon padanya, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Yevan melepaskannya, menggosok rambutnya yang indah menjadi berantakan. Kemudian, dia dengan santai memberinya ketukan dan berkata, jaga sikapmu di masa depan. Ah! Xia Jiu Yu berteriak marah, air mata mengalir dari matanya karena rasa sakit. Namun, dia ditahan dengan kuat oleh dua tetua berpakaian abu-abu. Di langit malam, cahaya berkelebat. Mereka menggunakan platform giyok yang mendalam untuk menyeberangi kehampaan dan pergi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Meskipun Xia Jiu Yu dikalahkan, dia masih mempesona. Penampilannya cukup untuk mengejutkan dunia. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu merasa takut, tidak berani membiarkannya tinggal lama di sini. Ini karena dia baru berusia sekitar 13 tahun. Dia masih jauh dari dewasa, dan vitalitas darahnya belum mencapai puncaknya. Dia masih memiliki potensi yang tak terbatas untuk digali. Selain itu, begitu lagu kesengsaraan abadi dimainkan, apakah itu guru suci tanah air timur atau guru sekte tertinggi dari provinsi tengah, mereka semua akan memiliki pikiran yang aneh. Apakah ada orang lain yang ingin melawanku? Tapi, tidak ada yang akan tertipu oleh penampilannya yang tidak berbahaya. Ini benar-benar naga yang tidak aktif. Karena dia telah mengalahkan si Ajewyu yang sangat sombong, berapa banyak orang yang berani melangkah maju. Peng kecil bersayap emas memiliki penampilan yang mengintimidasi. Saat dia menggenggam tombak desolate besar, dia seperti dewa iblis. Dia ingin bergegas maju, tapi Raja Peng tua menekan bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak atau bahkan berbicara. Yevan melirik ke arah Al-Kaitsein, fisik Raja Suci Klanji, Embryo Daobawaan, Yao Si, dan yang lainnya. Murid-murid yang luar biasa dari tempat suci semuanya tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Tubuh ilahi dan orang suci Yao Guang jelas merupakan tokoh-tokoh teratas dari generasi muda wilayah Tandus Timur. Namun, mereka sama sekali tidak ingin bertarung. Banyak orang merasa itu sangat disayangkan. Sebagian besar pembudidaya telah mencapai kesepakatan bahwa akan sangat sulit bagi orang-orang dari empat alam rahasia ekstrim untuk membunuh Yevan kecuali mereka memasuki alam rahasia transformasi naga dan menekannya sampai mati. Tentu saja, pembudidaya alam rahasia transformasi naga biasa tidak akan bisa melakukannya, kecuali mereka berada di level putra suci. Empat alam rahasia ekstrim berhubungan dengan empat anggota tubuh manusia dan dapat memanfaatkan Tao Agung. Ada total empat alam, dan setiap alam seperti jarak antara langit. Bagi seseorang dari alam yang lebih rendah untuk membunuh seseorang dari alam yang lebih tinggi akan seperti melawan tatanan alam dan membunuh mahluk surgawi. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berhasil. Tapi sekarang, Yevan baru pada tahap awal dari empat ekstremitas, dan itu sudah cukup untuk membunuh para ahli di tingkat yang sempurna. Hasil ini sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan tubuh suci. Tidak ada yang berani menantang atau membunuhnya di wilayah rahasia ini. Meskipun tidak ada yang keluar, niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti udara. Di bawah sinar bulan, kota dewa terasa sangat dingin menusuk tulang seolah-olah musim dingin telah tiba. Yevan samar-samar bisa melihat bahwa jalan di depannya dipenuhi dengan api perang. Dia takut bahwa dia akan benar-benar mengikuti jejak Kaisar Agung Wu Si dan menjadi musuh seluruh dunia. Sekarang, tidak ada yang keluar untuk melawannya karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Di masa depan, pasti akan ada pertempuran besar, dan pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Banyak pemimpin sekte dari jalan tengah mengerutkan kening. Tubuh suci sudah begitu kuat pada tahap awal. Mereka memikirkan beberapa raja tingkat dari jalan tengah. Dalam jangka pendek, mereka mungkin bisa melawan tubuh suci, tapi apa yang akan terjadi di masa depan? Ini adalah masalah yang mengkhawatirkan. Tubuh suci penyempurna Agung dapat menantang Kaisar Agung di zaman kuno. Setiap kali mereka memikirkannya, sulit untuk melepaskan pikiran ini. Mungkin membunuhnya lebih awal adalah satu-satunya pilihan. Yevan berdiri di langit malam dan tersenyum cemerlang. Giginya seputih salju dan berkilau, dan dia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun. Masih ada sedikit ketidakdewasaan dalam dirinya. Pada usia ini, kultivasi semacam ini membuat semua anak suci terdiam. Banyak kekuatan besar merasa tidak nyaman, dan banyak orang memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Yevan bertanya tiga kali, tetapi tidak ada satu orang pun yang menjawab. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang menonjol untuk melawannya. Fisik ilahi klanji, fisik iblis surgawi ras iblis. Bukannya tidak ada raja muda yang bisa bertarung melawannya, tapi tidak ada satu orang pun yang menonjol. Yevan berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Dia bertanya kepada semua ahli dari generasi yang sama, tetapi tidak ada yang berani melawannya. Ini adalah pertama kalinya dia membangun prestise. Setelah malam ini, namanya ditakdirkan untuk mengguncang seluruh generasi muda. Raja ilahi tertinggi berjalan. Meskipun matanya redup, pembawaannya yang heroik tidak berkurang, membuat semua orang menghormatinya. Dia tiba di depan Yevan dan mengulurkan tangannya. Cahaya gemilang memasuki tubuh Yevan. Itu, jejak raja ilahi. Dengan jejak ini, tidak peduli siapa yang membunuh fisik ilahi, raja ilahi akan merasakannya. Semua orang terkejut. Raja ilahi ingin melindungi fisik ilahi sampai akhir, tapi berapa hari lagi yang tersisa. Dia sudah berada di ujung talinya. Pertempuran besar berakhir, dan angin dan awan malam semuanya menghilang. Raja ilahi tertinggi akan segera jatuh, kutukan fisik ilahi dipatahkan, dan dia bisa memandang rendah generasi yang lebih muda. Tahun-tahun kota ilahi tidak ada habisnya, tapi malam ini sudah cukup untuk diukir di dalamnya. Ini adalah awal dari sebuah era yang hebat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di era pasca kuno. Malam itu, berita dengan cepat menyebar. Padang gurun timur terguncang, dan dataran tengah bergejolak. Ini ditakdirkan untuk menjadi keributan besar yang tidak akan tenang dalam waktu singkat. Bisa dikatakan bahwa pintunya ramai seperti pasar. Dia hampir tidak memiliki waktu luang. Ada saja orang yang mengundang dan mengunjunginya setiap hari. Hal itu sangat melelahkan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Semua orang sangat antusias, tetapi berapa banyak dari mereka yang tulus. Dia tidak tahu bahwa jika dia gagal menerobos, mungkin akan ada hasil yang berbeda. Selama hari-hari ini, dia selalu bersama dengan Raja Ilahi, dengan rendah hati meminta nasihat. Pada saat yang sama, dia berharap keajaiban bisa terjadi dan menyelamatkan nyawa Raja Ilahi. Dia benar-benar tidak ingin dia jatuh. Namun, mata Raja Ilahi menjadi semakin redup, hampir menjadi abu-abu yang mematikan tanpa sedikit pun kilau. Raja Ilahi, makan saja biji obat suci kilin. Raja Ilahi menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia akan kembali ke klan Jiang dan meninggalkan kota dewa. Dia ingin kembali dan melihat fisik yin yang ekstrim. Selama hari-hari ini, Ye Fan bertemu dengan Yao Yuekong, pangeran Xia Yang Agung, Jin Cik Xiao, Su Heng, biarawati berpakaian putih, dan banyak lainnya, tetapi dia masih belum menemui An Miao Yi. Ini karena dia belum mengambil langkah keluar. Fisik Ilahi baru saja terbentuk. Menurut niat klan Feng, mereka ingin dia hidup dalam pengasingan selama seratus tahun. Dia tidak bisa keluar sampai dia menjadi karakter level Divine Lord. Ini memang ide yang aman. Dia bisa bertahan dalam kesendirian selama seratus tahun dengan imbalan sepuluh ribu tahun kemakmuran. Di masa depan, dia bisa memerintah dunia selama sepuluh ribu tahun. Dia bisa membayangkan bahwa klan Jiang dan klan Feng pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya. Dia tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kultivasinya sama sekali. Seratus tahun terlalu jauh. Ye Fan menatap ke sisi lain langit berbintang. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Dia tidak terkejut bahwa Win Phoenix tidak muncul. Klan Feng hanya memasuki kota dewa untuk mengujinya. Mereka tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa mereka pasti akan membentuk aliansi pernikahan. Jika dia gagal menerobos, dia pasti tidak akan menyebutkannya. Sebelum ini, pilihan terbaik adalah tidak membiarkan Win Phoenix muncul. Dia bisa maju atau mundur. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, Win Phoenix masih belum datang. Orang-orang dari klan Feng menutupinya, mengatakan bahwa dia berada dalam pengasingan untuk menerobos ke alam transformasi naga dan akan tiba dalam waktu 10 hari. Orang-orang dari klan Feng mencoba yang terbaik untuk membujuknya. N. Chapter 419 The Phoenix Saudara Ye, mengapa saya mendengar bahwa Anda sangat akrab dengan peribiara Miaoyu? Feng Lai bertanya. Ye Fan meliriknya dan berkata, mengapa kamu bertanya? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kakakku sombong dan sombong. Bahkan jika Anda memiliki fisik ilahi, dia mungkin tidak peduli dengan Anda. Jangan menyebarkan rumor lagi, Feng Lai memperingatkan. Terakhir kali, dia diperintahkan untuk menguji Ye Fan, tetapi Ye Fan tidak mengenalinya dan memukulinya dengan keras, menampilkan lelucon bahagia tentang seorang kakak ipar yang memukuli adik iparnya. Pada saat itu, Feng Lai bingung dan jengkel. Dia bersumpah tidak akan melepaskan Ye Fan, tetapi melihat dia berhasil menerobos, dia langsung kehilangan kesabaran. Kakak Ye, bagaimana saya bisa bertemu peri Miaoyu? Beri aku beberapa saran. Saya ingin bertemu dengannya dengan beberapa teman, tanya Feng Lai dengan suara rendah, takut para tetua mendengar. Tidak heran kamu sangat mengkhawatirkannya. Ye Fan meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu nakal di usia yang begitu muda. Jangan pergi ke tempat seperti itu. Kamu dua tahun lebih muda dariku. Feng Lai bergumam. Dia diam-diam membencinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Apa yang kamu tunggu? Ye Fan memelototinya. Aku bilang aku ingin memperluas wawasanku. Bagaimana dengan ini, Kakak Ye, Anda membawa kami ke sana? Aku bersumpah tidak akan memberitahu adikku, desak Feng Lai. Ye Fan terdiam. Kakak iparnya ini benar-benar keterlaluan. Dia segera menamparnya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bukannya kamu belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Jangan berpura-pura serius di depanku. Feng Lai sangat tidak puas dan bergumam dengan suara yang tidak terdengar. Ye Fan sangat marah sampai tertawa. Orang ini benar-benar berbeda. Dia ingin pergi ke biara Miaoyu bersamanya. Jika penguasa suci dari klan Feng tahu, dia pasti akan mematahkan kakinya. Jangan khawatir. Ini bukan ujian atau ujian. Saya tidak ingin dipukuli oleh Anda lagi. Pergilah ke suatu tempat yang sejuk dan tinggallah. Ye Fan memelototinya dan mengabaikannya. Sekarang dia memiliki fisik suci sukses kecil, dia tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatapnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terbunuh. Kamu sangat membosankan. Feng Lai menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Ye Fan mengusap dagunya. Dia ingin tertawa tapi tidak bisa. Bahkan jika dia ingin bertemu An Miao Yi, tidak mungkin baginya untuk pergi dengan Feng Lai. Ekspresi Ye Fan berubah. Sekarang adalah waktu yang sensitif. Bukan ide yang baik untuk keluar dan berjalan-jalan. dia tidak mengerti mengapa klan Feng membuat keputusan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya pergi. Ini adalah ide Raja Ilahi tertinggi. Dia akan pergi dan ingin mengambil tindakan untuk terakhir kalinya. Seorang tetua dari klan Angin masuk ke dalam ruangan. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Raja Ilahi Jiang tidak punya banyak waktu tersisa. Ini akan menjadi pencegahan terakhir dan sangat mungkin dia tidak akan pernah muncul lagi. Kota Ilahi makmur seperti sebelumnya. Jalanan dipenuhi dengan arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Terutama gangguan baru-baru ini yang disebabkan oleh terobosan fisik suci itu menarik banyak pembudidaya. Teman-teman Feng Lai adalah keturunan dari tanah suci atau keturunan klan kuno. Masing-masing memiliki latar belakang yang luar biasa. Para pria gagah dan kuat dan para wanita cantik seperti bunga dan bulan. Mereka benar-benar sekelompok pejabat. Feng Lai adik iparmu berantakan. Apakah kamu merasakan banyak tekanan? Pada malam bulan Purnama saya melihat teror fisik suci dengan mata kepala sendiri. Dia melawan lagu surgawi kesengsaraan sendirian. Rekan-rekan orang suci kami semua terintimidasi dan tidak ada yang berani bergerak. Kakakmu lebih tua darinya tiga tahun. Bahkan kau lebih tua darinya dua tahun. Apakah kamu merasa canggung memanggilnya kakak ipar? Beberapa pria dan wanita menggoda Feng Lai dan tidak memperhatikan Ye Fan di kejauhan. Ada juga beberapa orang yang terlihat tidak senang. Mereka adalah pengejar Win Phoenix dan tidak ingin pernikahan ini berhasil. Win Phoenix belum datang. Saya mendengar bahwa dia meremehkan pernikahan dan sama sekali tidak ingin melihat fisik suci. Selain itu, klan Feng belum secara resmi membuat keputusan. Semuanya masih belum pasti. Kecantikan Win Phoenix dapat membuat ikan tenggelam dan binatang buas jatuh dari langit. Kecantikannya bisa mengalahkan bulan dan membuat bunga-bunga malu. Dia benar-benar menakjubkan. Pada usia 13 tahun, dia menciptakan sebuah teknik ilahi. Dapat dimengerti bahwa dia tidak memilih fisik suci. Fisik suci bahkan tidak bisa berkultivasi sebelumnya. Bahkan jika dia berhasil menerobos, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu penuh dengan ketidakpastian. Klan Feng tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Ku bilang, Feng Lai, ada apa denganmu? Bukankah kamu juga tidak menyukai fisik suci itu? Itu benar. Bukankah kau dipukuli belum lama ini? Mengapa kamu berbicara untuknya? Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Feng Lai menghentikan mereka. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengatakan hal-hal seperti itu. Sudut mulut Yevan menunjukkan jejak senyuman. Dia berjalan mendekat. Matanya jernih, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia seperti dunia lain seperti makhluk abadi yang dibuang dengan keanggunan yang gesit. Fisik suci. Orang-orang yang baru saja berbicara semuanya gugup dan dengan cepat menutup mulut mereka. Bahkan anak suci dan adik laki-laki mereka takut pada orang di depan mereka, apalagi mereka. Fisik suci Yevan baru saja terbentuk. Dia bertarung melawan jenius yang tak tertandingi, Sia Jewyu, di malam yang diterangi cahaya bulan dan mengintimidasi semua orang di generasi muda. Sekarang, berapa banyak orang yang berani bersaing dengannya. Ketika mereka memikirkan Raja Abadi turun ke sembilan surga dan teratai hijau kekacauan utama, orang-orang ini masih merasa takut dan gentar. Tidak perlu menyebutkan energi darah emas Yevan yang mengalir deras ke langit dan tubuh fisiknya yang menakutkan yang sebanding dengan naga sungguhan. Saudara Ye, semua orang menyapanya satu demi satu. Di antara mereka, beberapa pemuda sangat gugup. Mereka takut Yevan akan menanggapi kata-kata mereka dengan serius. Di sisi lain, beberapa wanita di antara mereka sangat bersemangat. Mata mereka bersinar saat mereka berbicara dengan Yevan. Kami secara pribadi telah menyaksikan kehebatan saudara Ye. Kami juga telah mendengar bahwa teknik genesis Anda tak tertandingi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memperluas wawasan kami. Ya, ada sebuah lapangan batu di tanah suci di depan. Mengapa kita tidak melihatnya? Mata para wanita itu cerah dan baik hati, dan mereka semua memiliki senyum di wajah mereka saat mereka berbicara. Yevan tidak menolaknya. Dia ingin mencoba di kotak batu dengan secerca harapan. Dia ingin memotong ramuan abadi untuk menyelamatkan Raja Ilahi dan Ting-Ting kecil. Bagaimanapun, kilin ungu hanyalah sebuah benih. Meskipun bisa meningkatkan umur, itu jelas tidak sebagus ramuan yang matang. Itu mungkin tidak bisa menyembuhkan akarnya. Sayangnya, dia tidak memotong satu batu pun setelah setengah hari karena dia telah menggunakan semua yang dia miliki, termasuk dewa-dewa-dewa asal, tetapi dia masih tidak dapat menemukan ramuan abadi yang dia butuhkan. Apakah Raja Ilahi Tertinggi benar-benar akan mati? Yevan benar-benar tidak mau menerima ini. Dia akhirnya menjadi lebih bertekad dan terus mengumpulkan Divine Origin Stone Skin. Dalam beberapa hari terakhir, Yevan tidak muncul di dunia luar. Sekarang dia berjalan di Alun-Alun Batu, dia langsung menarik banyak perhatian. Banyak pembudidaya yang sangat antusias. Perhentian terakhir Yevan adalah Alun-Alun Batu keluar gaji. Dia ingin menemukan Raja Batu lagi, tetapi dia benar-benar kecewa pada akhirnya. Kakak Ye, selamat karena telah mematahkan kutukannya. Selamat. Tubuh orang suci yang sukses besar akhirnya akan muncul kembali di dunia. Saudara Ye, saya telah mengatur perjamuan di menara Dewa Mabuk. Jangan berhenti sampai kita mabuk. Rasanya seperti semua orang mengenalnya. Ada sambutan antusias di mana-mana. Yevan membalas dengan senyuman hingga ekspresinya berangsur-angsur mati rasa. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi. Boom! Dalam perjalanan pulang, terdengar suara yang mengguncang bumi. Langit retak. Raja Ilahi tertinggi menyerang dan membunuh semua orang dalam kegelapan dengan satu serangan. Ini ekspresi banyak pembudidaya di kota Ilahi berubah. Mereka sangat terkejut. Raja Ilahi tertinggi akan segera meninggal, tapi dia masih memiliki kehebatan pertempuran seperti itu. Itu membuat orang merasa tidak nyaman. Secara khusus, mereka yang memiliki motif tersembunyi semuanya menyembunyikan diri dan tidak berani menyerang lagi. Kedatangan Win Phoenix begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang merasa sangat terkejut. Bahkan orang-orang dari klan angin tidak menerima berita sebelumnya. Mereka hanya tahu mutiara dari klan mereka telah tiba ketika mereka melihatnya. Phoenix Angin sangat terkenal di wilayah Tandus Timur. Dia adalah mutiara dari klan angin. Tidak hanya dia sangat cantik, tapi bakat kultifasinya juga sangat mengejutkan. Dia telah menciptakan seni ilahi pada usia 13 tahun dan bahkan bertarung melawan Raja Peng Kecil hingga imbang. Setelah melihatnya, Yevan merasa bahwa wanita itu sangat cocok dengan namanya. Dia anggun dan elegan. Dia mengenakan gaun warna-warni yang tampaknya ditenun dari bulu burung Phoenix. Gaun itu sangat mempesona dan memancarkan cahaya warna-warni. Itu sangat mempesona. Kecantikan legendaris yang tak tertandingi itu tidak dapat dilihat karena dia mengenakan topeng burung Phoenix di wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan kecemerlangan dan mustahil untuk melihatnya. Pada kenyataannya, dia seperti burung Phoenix abadi yang sombong. Dia mengangkat dagunya yang tanpa celah dan berkilau, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Dia sangat sombong dan berkata, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Yevan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sangat tenang. Phoenix angin sangat cantik. Rambut hitamnya berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Seluruh tubuhnya seperti batu giyok dan menyilaukan. Dia mengangkat kepalanya dengan sombong dan berkata, jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh suci? Aku, Win Phoenix, tidak tertarik. Aku tidak peduli pengaturan apa yang dimiliki klan di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Pada kenyataannya, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal ini padaku. Kamu bisa langsung menemukan dewa klan angin dan menjelaskan semuanya padanya. Bukankah semuanya akan berakhir setelah itu? Yevan dengan tenang berkata, tidak perlu kamu mengatakan hal-hal ini. Saya secara alami tahu. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa tidak mungkin kita bertunangan. Suara burung Phoenix itu jernih dan enak didengar. Namun, makna dibaliknya sama sekali tidak lembut. Baiklah, kamu sudah selesai, dan aku juga sudah mendengar semuanya. Kamu bisa pergi ke penguasa ilahi klan angin sekarang. Yevan meminum tehnya seolah-olah dia tidak peduli sedikitpun. Cahaya warna-warni Win Phoenix berputar-putar seolah-olah dia adalah peri dari istana sembilan surga yang secara tidak sengaja jatuh ke dunia fana. Dia masih mengangkat kepalanya seolah-olah dia berdiri tinggi di atas awan. Dia mendengus pelan dan menyapu mata Phoenix-nya ke arah Yevan beberapa kali. Orang-orang klan angin bergegas datang setelah mendengar berita itu. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua memasuki ruangan satu demi satu. Putri kecil kami datang. Kenapa kau tidak datang menemui kami para lelaki tua busuk? Para tetua semua memiliki senyum di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka menyayangi Win Phoenix. Win Phoenix dengan anggun menyapa mereka. Suaranya halus dan lembut. Dia tahu bagaimana cara memenangkan hati para tetua ini. Mengapa mutiara klan angin kita mengatakan itu barusan? Sepertinya para tetua mendengar apa yang dia katakan. Phoenix angin itu anggun dan elegan. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara yang manis, para tetua, aku sama sekali tidak ingin bertunangan dengan fisik dewa. Mengapa? Tanya seorang penatua. Seharusnya aku yang bertanya mengapa. Kenapa kau ingin bertunangan dengannya? Balas Win Phoenix. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik dewa? Aku tidak pernah berinteraksi dengannya. Aku tidak pernah mengenalnya. Bahkan jika aku benar-benar ingin bertunangan, aku masih ingin memilih seseorang yang bisa menjadi kaisar yang hebat dan bukan kaisar yang semu. Phoenix angin mengangkat kepalanya. Kulitnya berkilau dan cahaya warna-warni berputar-putar. Suaranya bergerak saat dia berkata, bahkan dalam hal kekuatan, aku sendiri memiliki harapan untuk mencapai langkah itu. Mengapa aku ingin bertunangan dengannya? N. Chapter 420 Tidak Melawan Langit. Mutiara klan angin sama sombongnya dengan Phoenix abadi. Dagu kecilnya yang sempurna dan berkilau terangkat, rambutnya yang indah menari-nari tertiup angin. Cahaya warna-warni lima warna melingkari tubuhnya, membuatnya tampak tidak dapat didekati. Seolah-olah dia berdiri di atas awan, menghadap ke segala sesuatu di bawah. Di sisi lain, Yevan, sangat tenang, seolah-olah dia tidak terlibat dalam masalah ini. Dia memperhatikan semuanya dengan tenang dengan senyum di bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika orang-orang dari klan angin melihatnya seperti ini, jantung mereka berdebar kencang. Seorang tetua berkata kepada Win Phoenix, kamu baru saja tiba di kota dewa, pergilah dan beristirahatlah. Jangan katakan apa-apa lagi. Phoenix angin tahu apa yang dia maksud. Dia mengangkat dagunya yang indah dan melirik Yevan. Dia berkata, aku bisa melihat masa depanku. Aku tidak akan terikat pada siapapun, bahkan fisik ilahi. Pakaian ilahi lima warnanya berkibar tertiup angin. Dia berjalan dengan anggun seperti teratai, meninggalkan aroma yang samar. Ekspresi para tetua sedikit canggung, dan alis mereka sedikit berkerut. Berita tentang kedatangan Win Phoenix dengan cepat menyebar ke seluruh kota ilahi. Bahkan peristiwa pertemuan pertamanya dengan Yevan tersebar, dan tidak ada satu detail pun yang terlewatkan. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor. Mutiara dari klan angin tidak ingin bertunangan dengan fisik suci. Sekarang, akan ada pertunjukan besar untuk ditonton. Mutiara yang menakjubkan ini benar-benar memiliki karakter. Dia bahkan meremehkan tubuh suci yang mematahkan kutukan. Aku ingin tahu apakah dia akan tetap sombong setelah seribu tahun. Aku sudah tahu akan seperti ini. Siapakah Win Phoenix? Dia adalah putri kebanggaan surga. Alasan mengapa klan angin tidak membuat keputusan sampai sekarang adalah karena mereka takut dia tidak akan setuju. Bahkan Saint Lord mereka tidak ingin memaksanya. Mutiara klan angin ingin menolak tubuh suci, ini sangat aneh. Tidak ada satu detail pun yang terlewatkan, dan itu menyebar ke seluruh kota ilahi. Banyak orang mendiskusikannya, dan bahkan ada lebih banyak orang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Harus dikatakan bahwa nama Feng Huangli telah menyebar ke seluruh tanah gurun timur. Pesonanya sangat luar biasa, dan dia memiliki banyak pengejar. Mereka secara alami mendukung keputusannya, dan mereka semua mendukungnya. Ye Fan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia datang dari sisi lain langit berbintang, jadi dia secara alami tidak merasakan apa-apa tentang apa yang disebut aliansi pernikahan ini. Jadi bagaimana jika dia adalah mutiara dari wilayah Tandus Timur? Sejak Ye Fan datang ke dunia ini di mana yang kuat berkuasa, dia memiliki sikap yang terpisah terhadap hubungan. Dia tidak pernah berinisiatif untuk mencari perasaan, tersentuh, yang telah lama hilang. Dalam beberapa hari berikutnya, Win Phoenix tidak terlalu terkenal atau rendah hati. Dia sering bertemu dengan beberapa teman baiknya, termasuk banyak pengejarnya. Topik yang berkaitan dengan dirinya terus berlanjut. Semua orang tahu bahwa dia mengekspresikan sikapnya sendiri, dengan tegas tidak menyetujui pertunangan itu. Hal ini membuat para tetua klan angin cukup pusing. Setelah itu, dia bertemu dengan orang-orang suci satu demi satu. Meskipun mereka pernah berhubungan di masa lalu, jika bukan karena aliansi pernikahan kali ini, dia tidak akan sering bepergian. Hal yang paling mengejutkan adalah reuni Win Phoenix dan Peng kecil bersayap emas menyebabkan kegemparan besar. Para pembudidaya di kota Dewa mulai mendiskusikannya lagi. Kuang, Raja Suci, Feng Sein 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 dan Sein Sein sebagai, 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 anak Raja Suci, dan Dewa Suci sebagai Sein sebagai. Adalah. Mereka berdiri di puncak wilayah Tandus Timur. Di masa lalu, Win Phoenix bertarung dengannya. Mereka berdua seimbang, mengejutkan wilayah tengah wilayah Tandus Timur. Raja Peng kecil dan Ye Fan memiliki perseteruan yang hebat. Pada malam bulan Purnama, jika Raja Peng tua tidak menekannya, akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Dewin Phoenix memilih untuk bertemu dengan Raja Peng kecil sendirian saat ini pasti menimbulkan banyak diskusi. Itu segera menjadi titik fokus kota. Mutiara klan angin telah mengambil keputusan. Bahkan jika aliansi pernikahan dipaksakan, itu masih akan menimbulkan banyak masalah. Phoenix angin membuat sikapnya jelas. Dia bertemu dengan musuh dari fisik suci dan tidak mau menikah dengannya. Klan angin belum membuat keputusan, jadi tidak masalah meskipun masalah ini dibiarkan tidak jelas. Kami hanya bisa mengatakan bahwa mutiara klan angin telah menang dengan sendirinya. Ye Fan menertawakan rumor dunia luar. Dia terlalu malas untuk peduli dan mengabaikan semua yang telah dilakukan Win Phoenix karena dia tidak perlu melakukan apapun. Ketika banyak orang mengetahui sikapnya, mereka semua terkejut dan menghela nafas dalam hati. Fisik orang suci itu benar-benar luar biasa. Seolah-olah salah satu dari mereka baru saja menonton pertunjukan. Setelah Ye Fan menjelaskan sikapnya, ada lebih banyak topik untuk dibicarakan. Keduanya adalah sosok yang luar biasa, dan sikap mereka begitu istimewa sehingga menyebabkan banyak orang siulian mendiskusikannya. Gerakan Ye Fan secara alami menarik perhatian, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka takut raja ilahi tertinggi akan menyerang seperti kilat. Di saat-saat terakhirnya, tidak ada yang berani bergerak. Dalam beberapa hari ini, Ye Fan pergi kejamuan makan bersama Tufei, Li Hei Sui, dan anjing hitam besar. Ada banyak pertemuan, dan dia tidak menolak cabang zaitun dari sekte-sekte besar. Dia dikelilingi oleh orang-orang sepanjang hari. Sangat jelas bahwa reputasi fisik orang suci lebih kuat daripada Win Phoenix, dan itu menarik lebih banyak topik. Tidak banyak orang di generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Prestasi besar fisik orang suci di masa depan layak untuk dijadikan teman dan diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa kemanapun Ye Fan pergi, hampir semua orang mengenalnya. Tidak ada orang yang tidak menyapanya, dan tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Secara khusus, banyak orang di generasi muda yang dipenuhi rasa takut padanya. Orang-orang dari klan teknik kejadian kuno pergi jauh, dan tidak ada yang muncul di kota dewa. Wu Ziming, Li Zhongtian, dan pembudidaya lain yang memusuhi Ye Fan juga menjadi sangat rendah hati dan jarang muncul. Tanpa terasa, Ye Fan telah membangun semacam prestise. Bahkan para putra suci pun takut padanya, dan mereka berusaha menjauh sejauh mungkin. Bahkan Raja Peng kecil menekan amarahnya dan mematuhi perintah Raja Peng tua. Dia tidak menyebabkan konflik dan menghindarinya. Ketika Ye Fan keluar, dia melihat antusiasme yang tak ada habisnya, tetapi dia tidak menjadi sombong. Dia memperlakukan semua orang dengan sopan, dan bahkan ketika dia melihat lawan-lawannya, dia tidak memprovokasi mereka. Dia hanya mengangguk dan berlalu. Of! Darah muncrat dari mulut Ye Fan. Warnanya merah tua dengan sedikit warna emas, dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Apa yang terjadi? Pangbo tiba-tiba berdiri, alisnya yang tebal berkerut saat dia melihat sekeliling. Ye Kecil, apa yang terjadi padamu? Tu Fei dan Li Hei Sui juga terkejut. Yao Yue Kong, orang suci dari Jade Lake, orang suci dari Daoyi, Pangeran Gritsia, Biarawati Kecil berbaju putih, dan banyak ahli lain dari generasi muda hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fan tiba-tiba batuk darah dan jatuh ke tanah. Minggir. Pangbo tidak peduli dengan hal lain. Dia memerintahkan semua orang untuk menjauh, dan kemudian dia mengangkat Ye Fan dan memeriksanya dengan hati-hati. Ada yang salah dengan tubuh suci, dan dia pingsan di perjamuan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota dewa, dan menyebabkan kegemparan besar. Aroma obat tercium. Ada lusinan jenis pelet di kamar Ye Fan, dan semuanya sangat berharga. Para tetua klan Feng maju untuk memeriksa luka-lukanya, dan mereka semua mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, saya mengerti sekarang. Dia terluka oleh Dao Agung. Raja Ilahi yang tak tertandingi menggunakan darah dewa untuk memutuskan karmanya, dan kemudian menggunakan divine overture untuk menghancurkan diagram Dao Bawaan. Tapi, grip Dao Bawaan tidak menghancurkan fondasi Daonya, tapi itu memutuskan sumber hidupnya, meninggalkan luka yang tidak bisa dipulihkan. Dia tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Para tetua klan angin membuat penilaian yang akurat. Mereka semua menghela nafas ke arah langit. Hasil ini membuat mereka sangat kecewa. kutukan ratusan ribu tahun telah dipatahkan, dan dia akhirnya bisa berkultivasi. Dia akan menyaksikan kelahiran Kaisar Agung Semu, tapi dia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Ini adalah luka yang ditinggalkan oleh Dao Agung langit dan bumi. Bahkan obat dewa yang sudah matang pun tidak bisa menyembuhkannya. Ekspresi mereka terus berubah. Klan Feng telah menghabiskan 3 juta jin sumber energi, dan mereka bahkan ingin membentuk aliansi pernikahan. Tapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Tubuh orang suci akan segera mati. Berita ini tidak kurang dari tsunami. Itu mengguncang seluruh kota dewa, dan pada saat yang sama, itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak kekuatan besar yang khawatir. Kota dewa, khususnya, gempar. Semua pembudidaya mendiskusikan hal ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dao Surgawi tidak bisa ditentang. Meskipun kutukannya telah dipatahkan, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ini sudah diputuskan. Ini benar-benar akhir yang makmur dan menyedihkan. Siapa yang menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya? Apa yang bisa dia lakukan dengan waktu hidup kurang dari setengah tahun? Sangat disayangkan bahwa Raja Ilahi yang tak tertandingi telah berusaha keras. Tubuh orang suci baru saja terbentuk dan dia sudah bisa meremehkan generasi yang lebih mudah. Namun, dia akan berakhir menyedihkan seperti ini. Dia akan mencapai akhir hidupnya. Tidak ada seorang pun yang tidak terkejut. Hasil ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang memikirkannya. Ada beberapa orang yang cerdas yang langsung memikirkan kemungkinan ini dan membuat tebakan yang mengejutkan. Dengan teori ini, banyak orang yang setuju. Mereka percaya bahwa ini adalah jebakan, tabir yang sengaja dilepaskan untuk membingungkan dunia. Namun, ada orang yang dengan cepat mengkonfirmasi bahwa ini adalah cedera yang nyata dan bukan sebuah akting. Dao agung dari langit dan bumi telah memutuskan sumber kehidupan Ye Fan. Hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Orang-orang dari klan Feng menghela nafas dalam-dalam, tapi tidak ada yang bisa mereka daya. Bahkan Raja Ilahi tertinggi mengerutkan alisnya. Cedera yang ditinggalkan oleh Dao Agung tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Sejak zaman kuno, pada dasarnya tidak ada orang yang terluka oleh Dao Agung yang selamat. Banyak orang dari organisasi besar datang. Mereka sangat prihatin. Mereka memeriksa luka Ye Fan dan meninggalkan banyak pil. Tujuan utama mereka jelas untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Orang-orang yang datang dari Central Plains untuk menyaksikan upacara dan belum pergi juga datang satu demi satu. Setelah dengan hati-hati memeriksa luka Ye Fan, mereka meninggalkan beberapa pil dan pergi. Berita itu menjadi kenyataan dan dikonfirmasi oleh banyak sekte besar. Dunia luar dibuat gempar. Ada orang yang menikmati kemalangannya dan ada orang yang bersimpati padanya. Ye Fan terbangun. Dia menatap kosong untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan seperti ini. Cahaya bintang di malam hari seperti air. Dia dan Pangbo berbaring di atap berdampingan, menatap ujung langit berbintang. Jika aku mati, kau harus menemukan cara untuk kembali juga. Jangan pergi terlalu jauh. Ye, jangan katakan apa-apa lagi. Kau akan baik-baik saja. Kamu pasti akan selamat. Ayo kita kembali bersama. Bantu aku merawat orang tuaku. Jangan katakan hal ini. Hatiku terasa tertahan. Dia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup, dan ini adalah prediksi yang paling optimis. Sangat mungkin bahwa dia bahkan tidak akan memiliki 100 hari lagi. Bahkan jika kehebatan pertempurannya bisa meremehkan generasi yang lebih muda, itu sama sekali tidak ada artinya. Pada hari-hari berikutnya, kediaman Ye Fan benar-benar sepi. Tidak ada yang datang berkunjung lagi. Antusiasme banyak orang sebelumnya berubah menjadi ketidakpedulian. Pemandangan yang ramai telah hilang, dan terasa dingin dan tidak ceria. Hanya kesuraman musim gugur yang tersisa.